Hai nopo niku niki kita aku kemengkak gak koper nopo motokopi skadung Hai nopo kardung umat ini jenis diwaw betul maghrib kon ngakak no nikah ngetak limpah nombayi dahlan hehehe ini aku ngepunan hati kemeng yuk ini hujan ngelihang diwes lahko bermoto kopi yang itu tak potok kopi ya guys turun gelimbung tangi-tangi maghrib-maghrib neng tamuakeh neng sekuake wabitiake wasapiake ngantene serasa dipacai sempeteng kok dia ada Allah Allah ikian eneng tonggok duwe nganten tapi ngantene kesusu ya was njalu ngeket no ya was niki tambahan pun badi kulowo cok hadis engkang rumiin sampun natekulowo cok niki balane mbahayai niki sampun dari akin pertemuan NO niko nge niki kutok kitowoco lebih jelas karena ada dua hadis atau banyak hadis tapi disini saya buat Contoh dua yang Kelihatannya Bertentangan Tapi sebetulnya tidak bertentangan Tapi ya Aku itu tak jelas Ini Ini sementara Bap Wongkang tobat Wongsing tobat Niku naik moco istighfar Tapi di ejek ngelakuin Dosa terus Niku hukumnya Kaya wongkang Menghina ayat-ayat Allah Waki lah al istighfar Rubin lisani Tau batul kajabin Mocok istighfar Nganggu cangkem Tok niku Minungko Dadi tobat Wongkang pembohong Ini hadis Dispunyi waw Nyantol sampean Wong Mocok astagfirullahal Alim Tapi Ijek gak gelem Laren Nggak ngelakuin itu Dosa Niku diarani Kaya wongkang Menghina Ayat-ayatnya Gusti Allah Terus Al istighfar Rubin lisani Tau batul kajabin Wongkang istighfar Nganggu cangkem Tok niku Wongkang tobat Meridui Napa Meridui Pun Saat niki Hatis niki Koyok-koyok Bertentangan Kalim Bismillah Loh Ini Salah Tidak menit Kok Dalu Menisah Diringan Tok Ini Tambahan Tambahan Rangkatis Niki Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dawuh Ma'asoro Man Istanfaro Walau Ada Fil Yaumi Sabe'i Nama Rotan Kanjeng Nabi Dawuh Wongkik Radyarani Wongkang Delurung Wongkang Gelim Mocok Istighfar Senajan Dosane Dibaleni Sedina Peng Pitung Puluh Istighfari Dibaleni Sedina Peng Pitung Puluh Ini Koyok Bertentangan Seng Hatis Singguri Niki Wongkik Radyarani Wongkang Delurung Nek Tetep Gelim Mocok Astagfirullahaladzim Senajan Oleh Melakoni Dosan Sedina Buk Baleni Peng Pitung Puluh Nek Mocok Astagfirullahaladzim Yopeng Pitung Puluh Wih Di Ape Dikati Nebi Lah Koyok Bertentangan Karo Seng Harap Seng Harap Sopo Sopo Mocok Istighfar Nganggu Cang Kentok Mentertawakan Ayat Allah Nah Niki Kudu Kuluh Terang Nanti Kata Niki Kuluh Namung Contoh Loro Niki Kata Niki Kalau kita Nanti Sudah Nanti 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 Dan itu Ada Yang Sepertinya Bertentangan Jadi Bulu Mabadi Fikih Just 3 Ini Belum Ada Ayat Quran Dan Hadis Mungkin Nek Ketong Hatam Just Papat Disitu Sudah Ada Dalil Al-Quran Dan Al-Hadis Apa Meneh Kita Nengaji Buluhul Marom Bap Naksis Nda Yungun Nuh Hadising Pun Kita Terang Hakin Niki Nampun Niki Uwong Sing Mocok Istighfar Tapi Nelurung Gak Leren Dosan Niku Jirini Biara Niko Maksud Mocok Istighfar Astagfirullahaladzim Sing Asli Kurcang Kemikta Artinya Orang-orang Nyendir Blas Maksud Niku Koyo Mocok Ngenyek Ayat Gusti Allah Mocok Dispunti Mocok Dipraktek Nonton Kalo Sampai Niku Kadang-kadang Kalo Kalo Nggak Contoh Uwang Dagang Uwang Saki Bojek Boca Ya Di Gelim Nompok Beras Komun Uwang Tani Di Adel Ya Kini Tuku Kini Adel Jual Beli Caram Nih Diki Kini Tuku Mang Kelo Patang Kelo Beras Sampai Setengah Kintal Tidak Timbangannya Loro Timbangan Sengkanggu Nuku Gimana Kan Iso-iso Nyakut Koko Patang pulau Lima Padahal Padahal Patang pulau Bitu Kelo Timbangannya Patang pulau Lima Kelo Sengkene Nantak Sengkene Sarane Neneng Tuku Sake Kelo Kine Sangyang Sengkene 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 Labr Astaghfirullahaladzim 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 Kangguni Nenang Sengkene companies Kesehatan Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kangguni Tak invaded ya asalunya tangguh ditekuk sengpenana berlalu rondo betah suwe madep ngulon berlalu berlalu berlampunya dipatah berlalu seturuh madep ngulon umur berlalu baduk berlalu astaghfirullahaladzim 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 disana disik disik ini apa astaghfirullahaladzim tapi tapi nguh nunda ya jika api timbang miso hahaha ya betul kan ya miso timbang miso ya jika api dia meng astaghfirullahaladzim tapi tapi aslin jadi keterangannya hadisi kanji nabi ma asur roman istagfarof walau ada fil yaumisabe ina marotan niku wong niku tenan tenan niku maksudnya eh esok ber wong wedok ayu takwas rontu awan sedek astaghfirullahaladzim maksudnya atini sender tenan maksudnya rontu awan ngelakoni dosornya rontu ngurini astaghfirullahaladzim maksudnya atini ya sender tenan ngurumasani 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 sampai pingpitong pulau umpamannya niku diarani apa niku tetep diarani wong seng togbat ngurumasani 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 niku hadis seng gitnane pertemuan kita itu jangan nabi bersabda kita jangan kamu jangan memulai salam kepada orang yahudi dan nasrah nasrani kalau ketemu pepetkan saja di tempat yang sulit ngurumasani ini hadis hadis seng nomor loro nirangno niki hadisi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam maro kibakhimaron alaihi ikafun tahtahu kotifatun fadakiyatun waardafa waroahu usamah bin zaid terus ngantos dimuki fasal lama alaihim an nabi yusallallahu alaihi wasallah nabi pernah numpak khimar numpak apa khimar ngun cekno usamah bin zaid terus petuk segerombolan wong yahudi wong nasrani wong islam wong apa kabeh lani ku terus salam kajing nabi ini ku salam assalamualaikum wong wakeh niku padahal no kuno ya eneng wong kafir ya eneng wong is islam nah kita terangake bila dua hadis ini ternyata ternyata bertentang bertentangan jadi khadis yang satu itu bersifat umum umum ini ku ngeh nopong mungkin artinya adalah ya tidak baik ya tidak baik tapi yang khadis yang satu ini karena fi'lun nabi karena memang dilaksanakan oleh nabi jadi nabi ini memang melaksanakan dia ulu salam nongguni wong ya eneng wong kafir ya eneng wong islam ya eneng wong penyembah berhala ternyata nabi ulu salam dan ini berarti kesimpulannya ulu salam nongguni wong kafir kuwi oleh oleh karena memang betul-betul nabi melakukan tapi eneng hadis yang melarang lah melarang ini mungkin artinya adalah sesuatu yang tidak baik atau kondisi tertentu eneng wong karena yang satu berbentuk maupun itu dawuh istilahnya dawwe kan di nabi dawuh yang satu berbentuk perbuatan nah perbuatan ini orang kena dibantah orang kena dibantah maksudnya mulanya kasus nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menikahi Zainab mantan istri Zaid yang Zaid itu adalah anak asuh nabi Muhammad Muhammad ini disuruh ini disuruh melaksanakan oleh Allah karena kalau hanya didawuhkan boneh ya itu boneh koko arti ini malah umum maksudnya jadi langsung diperintah ini harus kamu lakukan sebagai contoh umatmu jadi nabi itu melakukan menikah dengan Zainab padahal Zainab itu mantan istrinya Zaid Zaid itu adalah anak asuh nabi Muhammad Muhammad anak anak asuh anak pupun anak 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 padahal harus dilakukan sendiri oleh rasul artinya tidak hanya didawuhkan ini boleh ini orang dilakukan oleh nabi jadi tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditafsiri oleh oleh tafsir-tafsir yang lain ini ingatkan kaji nabi memang melaksanakan assalamualaikum nah itu dalinya seperti itu tapi ini kita dalam rangka menerangkan salam pribadi-pribadi orang artinya tidak membahas masalah selamat hari natal soalnya selamat hari natal termasuk mengagungkan agama diwini ya secara gampang ini bahasannya orang ini ini bahas hanya membahas masalah sah salam ingatkan pun minta mawan moga-moga minta maaf minta maaf di waktunya awal akhirat Allahumma amin ya minta maaf tepung... tiap